Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semua semoga baik-baik saja lancar rejikinya amin dan kali ini saya akan teruskan tutorial untuk penggunaan solder uap blower murah ya dari merek yang biasa yang KW ya 858D digital dan ini settingan panas dan tekanan angin beda ya dengan solder uap original dan sekarang saya gunakan gunakan solder uap ini untuk cetak ACP ya ACP cetak ulang kaki pin IC ya rebal jadi untuk suhu dan tekanan angin di solder uap KW yang blower murah ya itu beda lagi ya tidak sama dengan yang angkat IC MMC atau lepas pasang ya CPU gitu ya itu dia settingannya harus disesuaikan antara tekanan angin dan suhu panas ya oke kita lanjut ya oke ini saya ada mesin ya mesin yang tutorial kemarin yang saya angkat dan ini IC nya semua ya CPU dan MMC dan kita akan coba proses rebal ya untuk penggunaan dari solder uap merek yang murah ya oke ini pertama-tama kita harus rapikan dulu ya bagian pin matakaki lamanya nah ini untuk CPU kita akan proses rebal ya tapi untuk set perapihan ya ini masih bisa ya tanpa dirapikan langsung saja dicetak di apa plat ya terkecuali seperti ini ya jadi kalau yang seperti ini ada yang menggumpal atau apa ya itu harus dirapikan pin matakakinya ini saya gunakan sedikit ini ya tools dari bahan sederhana nih saya gunakan dari kayu dan saya buat cetakan ya saya buat sebuah cetakan nah ini mirip sekotak seperti AC ya dari kayu dan ini kan misalkan saya pasang AC nya ya gitu dia tingginya itu sama ya tingginya itu tidak lebih tidak kurang dia sama dari alas apa dari tinggi sini kayunya dan rendahnya sini ya jadi pas jadi presisi ya dia presisi tidak ada space sama sekali tidak ada space sama sekali seperti itu ya tidak ada space rata kayu dan AC nya nah ini fungsinya saya gunakan untuk rebal supaya nanti jika dari plat yang universal atau plat yang lain ya biasanya dia itu jika kena panas solder wap dia akan mengembung ya mengembung kalau dia kena panas dan kenapa gunakan saya cara seperti ini supaya saat kena panas tidak mengembung jadi tekanannya presisi jadi saat kena panas dia tidak akan mengembung jadi ketekan di bagian pinggir sini pinggir sini ya keganjel misalnya keganjel lah gitu ya oke kita lanjut untuk prosesnya kita rebal bagian CPU gunakan alas seperti ini ya alas caranya terus ditaruh di atas tisu seperti ini oke jadi dialasi tisu dulu baru taruh di bagian sini oke oke terima kasih 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 ini sudah selesai saya ini ya saya rebal nah prosesnya seperti ini seperti ini pakai alas buatan sendiri dan ini alas tisu lagi ya dikasih alas tisu pasti kalau menggunakan universal dia pasti ada gumpalan gumpalan yang di samping sini itu yang sisa timah yang lewat tidak masuk ke bagian pin kita lepaskan SU nya saya lepaskan dengan menggunakan tangan begini begini rabe-rabe ya pakai tikat juga bisa nah dia akan lepas nah ada lepas dia kita persihkan sisa timah di pinggir-pinggir kita kasih dinner disikat sampai benar-benar bersih ya tanpa ada sisa timah yang menempel karena ini menggunakan plat universal sikat sampai bersih benar-benar bersih kemudian kita lap oke ini hasilnya hasil rebelnya seperti ini nah ini mantap ya sudah kecetak rapih presisi ya tanpa ada cacat tanpa ada yang tinggi atau rendah atau pin yang belum kena saya akan share settingannya berapa ya nah ini settingannya untuk serangan angin di 3 masih di 3 dan tekanan panasnya itu suhu suhu panas saya gunakan 280 ya untuk rebel AC atau ACP cetak ulang SC MMC CPU dan lain-lain ya untuk versi solder UAP yang murah dan tidak sesuai dengan original ya tidak mirip tidak jauh ya sangat jauh dari original tekanan angin dan panas itu beda ya dan ini sangat recommended untuk teknisi pemula untuk menggunakan yang seperti ini dulu ya jika dana tidak mencukupi atau kita gunakan alat yang murah ya tapi masih bisa digunakan bermanfaat dan yang paling penting masih bisa untuk pekerjaan kita ya sebagai teknisi oke dari sini sudah terlihat settingan panas suhu temperatur 280 ya tekanan angin 3 oke seperti itu ya caranya untuk setelan anginnya di angka angin 3 dan suhu panas di angka 2 280 ya untuk ACP rebal dan ini prosesnya sudah terlihat ya sangat rapi tanpa ada yang tidak kena ya semua kena oke cukup sampai sini video ini ya semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekuarannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih